Tapi ini justru yang dimakan hama begini yang sehat karena tidak pakai kimia. Coba kalau yang pakai kimia tanpa bolong kan, nah ini justru ini yang lebih bagus. Halo Sobat SML UMKM Center, kembali lagi dengan saya Billy Auriza di podcast UMKM Talks. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Hasan di Kampung Mantul Dadap Timur. Pak Hasan ini merupakan salah satu binaan dari CSR Sinar Mas Leng bidang lingkungan ya teman-teman. Nah, yang kali ini kami berkolaborasi memang dengan antara CSR bidang lingkungan dengan CSR bidang ekonomi. Jadi, di podcast kali ini kita nantinya akan banyak membahas tentang proses gimana sih Pak Hasan ini bertani di lingkungan yang di tengah-tengah kota ini ya Pak. Ternyata, walaupun di tengah-tengah kota seperti ini, itu masih bisa kita bertani. Teman-teman bisa lihat di belakang kita nih sudah ada jagung nih. Ini tanaman jagung ya Pak? Iya, betul. Iya, jagung. Terus banyak juga yang lainnya di sini banyak. Jadi, kota itu bukan jadi penghalang kita untuk bertani ya Pak. Menarik banget kan teman-teman? Makanya ikutin terus podcast kita sampai akhir nanti ya. Langsung aja kalau gitu kita sapa dulu Pak Hasan-nya. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang. Selamat siang dengan Hasan. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pak, kita mau nanya-nanya nih Pak. Kan Bapak ini seorang petani dan pertanian ini juga dikelolanya secara organik ya Pak? Iya, betul. Nah, itu kenapa Bapak memilih bertanding ini secara organik Pak? Nah, terutama ya saya memilih organik ini karena lebih mudah, lebih gampang. Dan pupuknya juga kita bikin sendiri. Jadi, bukan pupuk kita beli atau apa, kita bikin sendiri. Bahannya kita ada sendiri. Alhamdulillah selama saya mengelola ini, awalnya memang belum ketemu jalannya ya. Nah, setelah lama-lama saya pelajarin kontur tanahnya, jenis tanahnya begini, maunya apa sih? Nah, ternyata pertama kita tanam gagal, kedua kali gagal, ketiga kali baru, wah ini tanah ini, pinginnya ini. Nah, Alhamdulillah, itu kita tanpa pupuk, ini ya, tanpa pupuk kimia ya. Nah, terus pakai kohe, pakai kohe itu, dia nggak bisa banyak, makanya saya berhentikan kohe. Jadi, saya pakai pupuk cair, pupuk cair itu saya bikin sendiri, terus dari pencacah daun, nah ini, nah ini daun. Nah, ini saya bikin, oh ini tadinya daun, ya daun, ini daun basah, daun kering. Jadi, mirip tanah ya Pak, bentuknya, teksturnya. Iya, teksturnya. Nah, ini saya mendapatkan penemuan, akhirnya saya bikin mesin pencacah sendiri. Nah, mesin pencacah itu, ya dari barang-barang bekas juga. Nah, menarik banget nih teman-teman, ini jadi Pak Hasani, selain betani secara organik, dan juga mengolah pupuknya pun sendiri nih. Tadi ada, mulai dari daun ya Pak, terus selain daun ada apa lagi tuh Pak pupuknya? Daun, terus ini kalau ada kohe, kita aduk, kita campur, kita gilingin, giling, baru setelah itu kita tebarin di sini, baru kita olah tanahnya. Oke, prosesnya juga cukup mudah berarti ya Pak? Cukup mudah, ya cukup mudah sekali. Oke, kemudian nih setelah produknya jadi, hasil pertanian kan udah panen nih Pak. Nah, kemudian Pak Hasani ini juga bermitra dengan SML UMKM Center. Nah, itu kenapa Bapak berminat, tertarik untuk kolaborasi bermitra dengan SML UMKM Center? Nah, awalnya saya ya agak susah ya penjualan, karena organik kan agak mahal dikit ya, dibandingkan dengan sayuran yang kimia itu 2 ribu, kita beli satu bungkus sudah dapat. Tapi ini kita karena organik, ya agak mahal, karena kandungannya jet kimianya itu nggak ada sama sekali. Jadi murni, nggak ada kimia. Nah, kedua saya ditawarkan dari Sinarmas untuk bergabung, ya Alhamdulillah hasil dari petani-petani darab timur ini diserap oleh Sinarmas bagian UMKM. Nah, iya, karena tadi sudah masuk ke proses penyerapan dan pemasaran tadi, manfaat apa aja nih Pak yang Bapak dapatkan setelah dilakukan penyerapan dan pemasaran oleh SML UMKM Center? Ya, Alhamdulillah ya, pemanfaat ya saya mengelola tanah ini, dapat sayurannya, sayurannya ada penyerapan dari Sinarmas, Alhamdulillah. Nah, kemudian kalau ada yang dari luar juga yang mau membeli sayuran, ya saya lempar ke mereka. Jadi nggak khusus UMKM, kalau ada yang mau beli, ya saya jual ke luar gitu. Kalau dari segi pertumbuhan pendapatan nih Pak, pertumbuhan omset, pendapatan dari penjualan ini sebelum dan sesudah bermitra dengan SML UMKM Center, bagaimana perbedaannya Pak? Ya, perbedaannya awalnya kita tidak ada pemasukan ya, cuma bertani-bertani biasa. Nah, setelah diserap oleh UMKM dari Sinarmas, ya Alhamdulillah sedikit banyaknya ada keuntungan buat saya gitu. Alhamdulillah ya Pak, berarti bermanfaat, ada dampak positif yang langsung dirasakan oleh Bapak dari bertani-bertani yang lain juga. Kemudian tadi Bapak juga sudah bicara soal mesin pencacah yang Bapak buat sendiri nih. Nah, itu Bapak dapat inspirasi dari mana Pak, membuat mesin pencacah dari barang bekas? Nah, awalnya saya ingin gimana sih menjadikan daun-daun ini, karena dulu kan banyak nih daun-daun pembuangan ini kan buat tempat pembuangan sampah semua. Nah, awalnya saya mikir kalau saya beli kan lebih mahal, paling dikit itu 3 juta, paling rendah 3 juta. Nah, saya coba, ya saya contoh-contoh, saya beli punya mesin air, mesin ***, jet pump, saya coba, saya rakit sendiri, Alhamdulillah sudah 8 unit yang terjual. Oh, jadi selain untuk kebutuhan di pertanian ini juga Bapak menjual? Iya, saya jual, ada yang mau, wah saya lepas gitu. Nah, sekarang saya barusan pagi ini saya lepas juga ini. Oh, ada yang beli ya Pak? Iya, aturannya mau dicontohin, cuman udah ada yang beli. Itu proses pembuatannya berapa lama Pak? Kalau alatnya ada sih 3 hari. 3 hari udah bisa selesai? Iya, 2 hari lah. Oke. Kenal kalau komplit ya alatnya. Jadi tadi selain ini juga menghemat biaya tadi Pak, dari segi gaya menghemat, dan juga kita memanfaatkan barang bekas. Barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi barang yang ada di sekitar kita, daripada itu jadi limbah dibuang ke TPA gitu, ada baiknya kita manfaatkan lagi. Jadi dimanfaatkan masih bisa ternyata untuk membuat mesin pencacah tadi. Untuk membuat mesin, ya betul. Jadi ini juga efektivitas dan efisiensinya sangat tinggi nih teman-teman. Bisa dicontoh kalau misalnya teman-teman bertani mau yang lebih hemat dan lebih efektif nih bisa coba menggunakan alat yang dibuat oleh Pak Hasan. Kemudian Pak, kenapa Bapak tertarik membuat mesin pencacah dan juga menjual mesin pencacah yang Bapak buat? Karena saya tertariknya, daripada saya beli ya, saya coba pelolah sendiri. Gimana sih ini kok? Kita kalau beli, sekarang kalau beli kohe atau pupuk kandang yang udah dicampur, itu paling murah Rp10.000. Nah Rp10.000 kalau segini banyaknya resbet, ini satu resbet bisa sampai tiga atau empat. Itu sedangkan kalau kita beli kan cuma ukuran lima kilo ya. Nah kalau kohe satu karung, satu karung itu kurang. Nah sedangkan ini kan tanah udah jadi, kita nggak perlu lagi bahan seperti kohe atau skam ya. Karena ini tanah udah jadi, tinggal kita kelola saja. Nah yang kelolanya apa? Nah ini tadi, pupuk ini. Nah ini kalau kita punya kohe, kita giling bareng, kita campur. Nah ini udah teraduk. Nah ini tinggal kita tebar, tebar baru kita gali tanahnya, kita kelolah. Jadi lagi-lagi dari segi biayanya tadi, itu lebih murah ya Pak? Lebih murah, seperti nasi bekas. Semua yang udah basi-basi gitu bisa dikelolah kan? Nah nasi bekas, terus kalau kita punya kolam ikan, seperti kolam lele, nah itu limbah airnya itu bisa buat pupuk. Nah contohnya itu, ada di drum, itu dari air limbah lele. Jadi semua itu dari alam kembali ke alam lagi ya Pak? Dari kotoran hewan, dari sisa daun-daunan, yang tadinya kita pikir itu limbah, tapi ternyata bisa menyuburkan tanaman. Dan hasilnya tuh setelah dibeli pupuk itu, kalau tanaman yang Bapak tanam ini gimana Pak? Alhamdulillah, subur-subur sekali. Subur-subur, semuanya bagus sekali. Kalau dimakan hama nggak Pak? Kalau hama, memang mau, karena kita kan nggak pakai gini ya. Memang mau, ini seperti ini contohnya. Nah, ini hama suka sekali. Ini dia ini seperti belalang kecil. Seperti belalang kecil. Tapi ini justru yang dimakan hama begini, yang sehat ya Pak? Yang sehat. Karena tidak pakai kimia. Coba kalau yang pakai kimia tanpa bolong kan? Nah ini justru ini yang lebih bagus. Tapi bukannya ular, yang makan ini belalang. Belalang kecil, belalang hitam. Nah dia nggak bisa terbang. Nah ini contohnya. Jadi memang kalau misalnya organik itu karena dia sehat ya, jadi hewan pun mau makan. Mau, iya. Anehnya nih kalau misalnya yang anorganik itu yang bagus-bagus. Hewan nggak suka, berbahaya. Artinya kan kalau hewan nggak suka itu berbahaya buat hewannya. Tapi justru manusia. Manusia lebih-lebih berbahaya. Karena dia mengkonsumsi yang kimia. Yang kimia gitu. Jadi ini salah satu opsi makanan sehat, sayur-sayuran itu, yang menggunakan bahan pupuknya itu yang organik. Organik, iya. Kalau mesin pencacah Bapak itu yang Bapak buat dari segi efektivitas mesinnya itu bisa bertahan berapa lama, Pak? Kalau mesin tergantung ya. Kalau yang tergantung kita mau makanya sih. Ya kalau sejam dua jam masih kuat lah. Sejam dua jam dipakai itu. Apalagi kalau yang mesinnya seperti jet pump. Jet pump kan lebih besar. Nah itu bisa tiga jam. Bisa berjam-jam itu masih kuat ya? Ya masih kuat. Kalau dari barang bekas tapi efektivitas tetap terjaga. Tetap kuat. Pak, kan Bapak nih udah banyak berkontribusi nih untuk lingkungan, untuk pertanian. Ini kita juga dapat support dengan keberadaan petani di tengah-tengah kota ini. Jadi support untuk kebutuhan pangan di kota juga. Karena Pak, kan kalau misalnya yang seperti biasa, yang pada umumnya gitu. Petani dari desa dibawa ke kota kan transport dari antar kotanya kan lebih mahal. Lebih mahal, terus juga nambah polusi juga Pak. Buat manusia kan juga nggak baik gitu. Tapi dengan keberadaan Bapak nih jadi lebih dekat gitu. Jadi ongkosnya juga lebih minim. Dan kita di sini bisa sehat dengan makanan-makanan organik ini gitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak. Terus ini kita mau bertanya harapan Bapak ke depannya. Dengan adanya pertanian ini. Dengan kontribusi kolaborasi dengan SMLUMKM Center dan CSR bidang lingkungan. Itu seperti apa Pak harapannya? Harapan saya untuk masyarakat yang di sekitarnya. Kan di sekitar kita lah ya. Nah supaya memanfaatkan tanah lahan-lahan yang seperti ini. Karena supaya tidak komoh dan terawat gitu. Nah jadi kita bisa nanam sayuran, buah-buahan, seperti jagung. Alhamdulillah dulu kan ini sangat kumuh sekali. Alhamdulillah semenjak dikelola kita bergabung sama CSR Sinarmawaslen. Ya sekarang jadi rapi. Dan kalau ada harapan untuk kerjasama Bapak nih sama Sinarmawaslen ke depannya nih bagaimana Pak? Harapan saya semoga untuk ke depan ini bisa lebih giat lagi untuk menyapa masyarakat di sekitarnya. Supaya pada ikut lah seperti ini. Seperti saya gitu. Nah sementara ini kan orang-orang kan agak susah ya kita ajak untuk ya bertani atau bercocok tanam. Ya memang kembali lagi ke masyarakatnya yang tidak mampu kan harus mencari uang. Nah kalau saya kan kerja, ya kerja enggak, enggak apa namanya, enggak pull satu hari. Jadi saya bisa mengelola lahan-lahan ini. Jadi dari hasil pertanyaan ini juga menambah pendapatan untuk keluarga Bapak juga ya Pak. Iya betul. Ya semoga ke depannya semakin banyak lagi petani yang diberdayakan oleh CSR Sinarmawaslen. Sesuai dengan harapannya Pak Hasan ya Pak. Amin. Kita doakan ya teman-teman semoga pertaniannya Pak Hasan juga semakin subur. Kemudian produk-produknya bisa terserap oleh masyarakat. Dan juga bisa terus berkelanjutan sampai seterusnya. Karena memang kita semua pasti membutuhkan makanan organik, makanan yang sehat. Terima kasih banyak ya Pak Hasan. Sudah mau berbagi cerita sama kita sangat menginspirasi. Semoga apa yang disampaikan Pak Hasan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Hasan. Ya terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.